Halo guys, kembali lagi di segmen Plot dan kali ini kita akan membahas mengenai seluruh cerita dari sebuah game yang berjudul Artlast 2. Artlast 2 sendiri adalah sebuah game horror yang merupakan sequel dari komik Artlast The Murkoff Account. Yaitu adalah sebuah komik yang menaruh sudut pandangnya dari pekerja Murkoff. Dan disana juga diceritakan apa saja yang sebenarnya terjadi dibalik kejadian Artlast 1 sampai menyambungkannya ke Artlast yang kedua. Karena memang fokus utama dari komik Artlast The Murkoff Account adalah sebagai jembatan antara Artlast 1 sampai yang kedua. Jadi bagi kalian yang belum menonton plot Artlast The Murkoff Account yang sudah sempat kami bahas sebelumnya, Aku sarankan untuk nonton dulu, karena disana memang juga diceritakan beberapa karakter yang nantinya muncul lagi di Artlast kedua. Dan kaitannya memang cukup dekat. Jadi kalau kalian mau nonton, linknya udah ada di comment section. Sering tempat dari Artlast kedua adalah Rural Arizona atau nantinya bakal disebut sebagai Temple Gate, yaitu tempat terpelosok yang sama dengan koordinat yang diberikan oleh Simon Peacock dalam komik Artlast The Murkoff Account. Di tempat itu ada dua grup utama yang sangat berperan penting dalam pengembangan cerita olas dua, yaitu yang pertama adalah Testament of the New Ezekiel yang dipimpin oleh Sullivan North, atau biasa dipanggil sebagai Papa North. Nah grup ini bertujuan untuk mencegah lahirnya seorang Antichrist, jadi jika mereka tahu kalau ada perempuan yang mengandung anak yang Antichrist, mereka bakal berusaha untuk membunuhnya. Namun grup ini terpecah lagi menjadi satu kelompok lain yang bernama Skull. Skull sendiri adalah kelompok yang berisi orang-orang sakit parah yang dulunya juga merupakan anggota dari Testament of the New Ezekiel. Karena mereka sakit parah, mereka diusir ke sebuah hutan yang terisolasi dari desa Temple Gate, sehingga mereka terpisah menjadi dua kelompok. Nah kelompok ini dipimpin oleh Lair Byron. Sedangkan grup yang kedua itu adalah Heretics yang dipimpin oleh Val. Tujuan dari grup ini adalah kebalikan dari Testament of the New Ezekiel. Mereka ingin Antichrist untuk dilahirkan. Biasanya mereka juga hidup di daerah pertambangan. Jadi memang di Temple Gate itu ada dua grup yang berlawanan. Toko utama dalam game ini adalah Black Langer Man, yaitu seorang asisten sekaligus kameramen dari istrinya yang bernama Lynn Langer Man. Lynn Langer Man sendiri adalah seorang jurnalis investigasi yang ingin mendapatkan jawaban atas kasus terbunuhnya seorang perempuan hamil yang cukup mencurigakan juga di rural Arizona atau Temple Gate. Nah cerita alas kedua sendiri atau storytellingnya itu merupakan cukup membingungkan ya, karena Red Barrels memberikan dua perspektif Black yang berbeda, yaitu ada Black semasa kecil, tepatnya kelas 4 di sekolah sensibil, dan ada juga Black masa kini di Temple Gate. Dan scene-scene di masa kecilnya Black ini selalu disilip-silipkan di tengah-tengah gameplay secara acak tanpa kronologi yang jelas. Jadi supaya tidak terlalu membingungkan, disini aku bakal ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi pada Black waktu masih kecil di sekolahnya, baru nanti diikuti oleh main story dari Black di Temple Gate. Dan terakhir kali, aku bakal kasih penjelasan mengenai apa saja yang sebenarnya terjadi secara keseluruhan. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku mau berterima kasih dulu kepada kalian semua yang sudah menunggu-nunggu untuk pembahasan plot dari Outlast yang kedua ini. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Saat masih kecil, Black bersekolah di Sensible School dan memiliki dua teman dekat, yaitu adalah Lynn dan Jessica Gray. Tapi memori yang paling diingat oleh Black bahkan sampai dewasa adalah ketika dia bermain sembunyi-sembunyian di sekolah bersama Jessica setelah kelas sudah dibubarkan. Hubungan antara mereka berdua sendiri bisa dibilang cukup romantik ya karena terlihat bahwa si Black ini suka sama Jessica dan Jessica sendiri suka sama Black. Saat mereka berjalan-jalan di lorong sekolah, seorang guru musik yang bernama Luther Mills menghampiri mereka untuk menanyakan apa yang sedang mereka lakukan malam-malam. Setelah itu, Father Luther Mills mengajak Jessica untuk berdoa bersamanya sebagai bentuk pertobatan atas kesalahan yang dilakukan oleh Jessica yaitu masih berkeliaran di sekolah malam-malam. Dan waktu itu, Father Luther Mills langsung menyuruh Black untuk pulang saja. Tapi Jessica ingin Black menemaninya yang tentunya hal itu membuat Father Luther Mills semakin yakin bahwa memang mereka berdua melakukan sesuatu yang kurang baik. Setelah dipaksa, akhirnya Black meninggalkan Jessica sendirian bersama Father Luther Mills di ruangan kelas itu. Saat Black ingin keluar dari sekolah, dia mendengar suara teriakan Jessica yang sedang meminta tolong kepadanya. Tentunya Black langsung kembali untuk membantu Jessica yang terlihat sedang dikejar oleh Father Luther Mills. Suara teriakan Jessica semakin lama semakin terdengar seperti dia sedang disakiti dan terhenti ketika Black ini membuka pintu darurat. Di dalam pintu darurat, dia melihat Jessica yang sudah sekarat dan lehernya sudah patah. Nah itulah memori yang paling diingat oleh Black yaitu tentang kematiannya Jessica bahkan sampai dia dewasa. Yang sebenarnya terjadi adalah waktu itu Father Luther Mills sengaja menyuruh Black untuk pulang agar dia bisa melakukan pelecehan seksual terhadap Jessica. Tapi Jessica tentunya menolaknya dan kabur sampai ke pintu darurat sambil mengharapkan pertolongan dari Black. Father Luther Mills yang mengikuti Jessica dari belakang sampai ke pintu darurat tidak sengaja membunuh Jessica dengan mematakan tulang lehernya. Waktu Black datang ke sana, Father Luther Mills menyuruh Black untuk diam atau dipaksa untuk diam. Bahkan dia juga menyuruh Black untuk membantunya menutupi kasus itu dengan membuat kematian Jessica sebagai kasus bunuh diri. Penjelasan ini juga belum tentu benar tapi bisa diketahui dari hasil rekamannya Black di sekolahan. Meskipun rekamannya itu hanya dalam bentuk statik, tapi sebenarnya kan di sana kalau kalian dengar itu ada suara dari Father Luther Mills yang sengaja dibuat terbalik. Jadi bisa didengerin kalau di-reverse lagi suaranya. Itulah kenapa Black selalu mengingat peristiwa itu dan merasa sangat-sangat bersalah kepada Jessica. Tapi ada juga beberapa orang yang bilang kalau kematian Jessica itu bukan karena Father Luther Mills, tapi karena Jessica merasa bahwa Black tidak bisa membantunya saat dia diserang oleh Father Luther Mills. Sehingga akhirnya si Jessica ini memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Tapi Merukul lebih masuk akal penjelasan yang pertama, soalnya di sana juga sudah dijelaskan melalui rekaman-rekaman statik yang direkam oleh Black sendiri. Karena Black merasa sangat bersalah atas kematian Jessica, selama perjalanannya di Temple Gate dia terus mengingat peristiwa itu. Bahkan dia juga seringnya dikejar oleh sosok iblis di sekolahnya yang dimana itu adalah sosok dari Father Luther Mills sendiri. Terlihat dari tanda merah di bagian atas mata kanannya yang sama persis. Itu juga sebenarnya hanyalah persepsinya Black terhadap sosoknya Father Luther Mills yang memang dikenal sebagai orang yang kejam juga. Bukan hanya sosok iblis saja yang ditemukan oleh Black di sekolahan waktu dia kembali ke masa lalunya, tapi dia juga terkadang melihat si Jessica ini yang menggantung dirinya. Mungkin karena memang dia selalu mengingat kejadian kematiannya Jessica dimana dia membantu Father Luther Mills untuk membuat Jessica seolah-olah membunuh dirinya. Black terbangun dari mimpi buruknya saat dia sedang dalam perjalanan menuju Temple Gate untuk menginvestigasi kasus pembunuhan wanita hamil bersama Lynn. Yang dimimpikan oleh Black di awal tadi adalah peristiwa kematian Jessica. Saat mereka sedang memulai rekaman muncul sebuah cahaya terang diikuti suara keras yang langsung membuat helikopter mereka kehilangan kendali dan berujung kecelakaan. Beberapa lama setelah itu, Black terbangun dan segera ingin mencari Lynn yang terpisah darinya setelah kecelakaan itu. Sedangkan pilot helikopter sendiri ditemukan mati terbunuh dengan cara yang sangat sadis. Karena melihat ada sebuah pedesaan di depannya, dia segera pergi ke sana berusaha mencari seseorang untuk membantunya tapi malah bertemu dengan beberapa penduduk desa yang bertingkah aneh dan tampak menjauhi Blake. Mereka adalah anggota dari Testament of the New Ezekiel atau pengikut Papa North. Masuk lebih dalam, dia mendengar sebuah bisikan yang ternyata berasal dari seorang monster yang bernama Martha. Monster yang sama yang muncul di Outlast the Murkoff account di bagian akhir. Berhasil kabur dari Martha, Blake melewati para penduduk aneh lainnya sampai tiba-tiba ada cahaya terang yang membuat para penduduk bertingkah sangat aneh seolah-olah seperti terhipnotis dan mungkin terbawa ke masa lalunya. Seperti yang Blake alami. Pada saat itu juga, dia mendengar suara Papa North yang berasal dari sebuah kapel sedang berbicara kepada pengikutnya mengenai seorang perempuan yang dikirim oleh Tuhan kepada mereka dan diikuti suara Lynn yang ketakutan berusaha memberitahu mereka bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Papa North. Mendengar suara Lynn, Blake langsung bergegas masuk ke dalam kapel dan mendengar suara teriakan Lynn yang sedang kesakitan. Sedangkan Papa North terus berbicara mengenai apa yang diakininya sebelum kemudian menganggap anak yang dikandung Lynn sebagai Antichrist. Sampai di ujung lorong, Blake melihat Lynn yang berhasil kabur dari Papa North dengan melompat dari jendela sehingga dia langsung menghampirinya dan membawanya pergi. Mereka terhenti sejenak karena Lynn merasa ada sesuatu yang tidak beres di perutnya. Blake sangat kebingungan dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan kepada Lynn tapi Lynn tidak ingin membicarakan hal itu sama sekali. Mendengar suara Papa North yang semakin dekat, mereka memutuskan untuk pergi dari sana sesepatnya sebelum kemudian Blake cukup terkejut mendengar suara Papa North yang mengatakan bahwa di dalam perut Lynn ada seorang bayi. Dia segera menanyakan hal itu kepada Lynn, tapi Lynn tetap tidak ingin menjelaskannya. Di tengah pelariannya, mereka bertemu dengan pengikut Papa North yang langsung memisahkan Lynn dengan Blake dan ingin membunuh Lynn beserta anak yang dikandungnya. Tapi tiba-tiba para heretics datang, membunuh pengikut Papa North dan membawa Lynn pergi dari tempat itu. Val yang merupakan pemimpin dari heretics mendekati Blake, menjilatnya untuk membagikan cinta katanya dan pergi meninggalkannya sendirian di hutan karena yang mereka inginkan hanyalah anak Lynn untuk dilahirkan. Karena kan mereka percaya bahwa Antichrist harus dilahirkan. Blake kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari Lynn sampai terjatuh dan bertemu dengan seorang pria yang mengetahui bahwa Blake adalah orang luar atau outsider. Pria itu bernama Ethan dan dia adalah ayah dari gadis berumur 15 tahun yang bernama Annalie. Ethan adalah anggota Testament of the New Ezekiel yang sudah kehilangan kepercayaannya sejak istrinya sakit parah sehingga diusir menjadi anggota Skull dan setelah Papa North menghamili Annalie lalu menyuruhnya untuk membunuh anak yang dikandung Annalie. Tapi tentunya karena Ethan adalah sosok ayah dari Annalie, dia membiarkan Annalie untuk pergi dari Temple Gate dan berbohong kepada Papa North. Mendengar itu, Blake mengenal Annalie sebagai Jendo karena dialah wanita yang dicari oleh Blake dan Lynn dalam investigasinya. Dari sini kita tahu ya bahwa ternyata Annalie adalah wanita hamil yang dibunuh oleh Pauline Glick di Outlast the Murkoff Account alias Jendo. Dan itulah juga yang menjelaskan kenapa saat Paul Marion mengatakan Ezekiel, Annalie langsung mulai bereaksi melindungi dirinya dari Papa North karena Annalie ini juga merupakan anggota dari Testament of the New Ezekiel. Setelah Blake berbohong kepada Ethan dengan mengatakan bahwa Annalie baik-baik saja, Ethan mempersilahkannya untuk masuk dan bersembunyi di basement untuk beristirahat. Lagi-lagi, Blake memipikan peristiwa kematian Jessica dan terbangun secara mendadak karena mendengar suara percakapan Ethan dan Martha mengenai sesuatu yang berkaitan dengan Ethan yang membantu Outsider bersembunyi, menemukan Lynn dan sebuah kapel sebelum kemudian Martha membunuh Ethan sebagai bentuk penembusan dosa karena Ethan dulunya sempat menolak permintaan Papa North untuk memberikan anaknya. Mendengar hal itu, Blake segera bergegas pergi ke kapel berharap dia bisa menemukan Lynn. Di tengah perjalanannya, Blake melihat Martha yang sedang berjalan pelan sambil menyeret tubuh seseorang. Sepertinya, tubuh yang diseret itu adalah tubuh suami dari Annalie yang juga diceritakan di Outlast the Murkauf Account bagian akhir. Itulah kenapa Pauline tidak menemukan tubuh sang suami meskipun sudah dicari-cari dengan radius yang cukup luas. Pada saat itu juga, para pengikut Papa North mulai menyisiri area di sekitaran untuk mencari Blake. Berhasil menghindari mereka semua, Blake sempat dikejutkan oleh cahaya terang yang membunuh burung-burung kecil dan langsung menggunakan sebuah elevator untuk turun ke desa Temple Gate. Di tengah perjalanannya, dia mendengar suara Jessica yang sedang bernyanyi dan suara itu berasal dari sebuah sumur. Sebelum kemudian saat si Blake ini mendekati sumur itu, dia tertarik ke dalamnya. Sekilas, Blake dibawa ke masa lalunya, melihat peristiwa kematian Jessica dan kembali ke sebuah rumah di Temple Gate. Tapi di sana, dia langsung diserang oleh seorang pengikut Papa North. Berhasil melepaskan diri, Blake segera kabur secepat mungkin dan melewati sebuah terowongan yang menyambungkannya ke basement. Di sana, dia melihat ada seorang perempuan yang tampak mengalami trauma sedang terikat di sebuah ranjang. Blake berpikir bahwa di sanalah Papa North melakukan magic. Singkat cerita, Blake berhasil kabur dari kejaran pengikut Papa North melewati sebuah desa yang tampak sangat sepi dan sampailah dia di kapel itu. Di dalam, dia bertemu dengan seorang heretik yang bernama Josiah sedang terikat di sebuah roda kayu menanyakan siapa identitas Blake. Setelah diberitahu, dia mengenal Blake sebagai outsider dan memintanya untuk segera membunuh dirinya. Karena Papa North sekarang sedang dalam perjalanan membawa istrinya yang bernama Mary ke kapel itu untuk disakiti agar membuat Josiah berbicara. Karena kan Josiah adalah seorang heretik. Terdengarlah suara seorang perempuan yang sedang berteriak-teriak dari luar dan Blake langsung bersembunyi. Papa North dan pengikutnya membawa Mary masuk ke kapel itu menaruhnya di atas tempat penyiksaan dan mulai menanyakan keberadaan Lynn kepada Josiah karena dia tahu bahwa Lynn sudah dibawa oleh Val. Sedangkan dia sendiri harus membunuh anak yang dikandung Lynn secepatnya. Karena Josiah terus tutup mulut terkait hal itu Mary disiksa habis-habisan sampai akhirnya Josiah memutuskan untuk memberitahu keberadaan Lynn. Berhasil mengetahui keberadaan Lynn yang katanya ada di sebuah tambang mereka langsung membunuh Josiah dan Mary sebelum meninggalkan kapel itu. Tentunya itu membuat Blake bergegas pergi ke tambang untuk mencari Lynn tapi di tengah perjalanannya dia terjatuh dari rel rusak karena diganggu oleh hewan-hewan kecil yang peterbangan ke arahnya. Beberapa lama setelah itu Blake tersadar dalam posisi terbalik dan melihat seorang Skull yang dibunuh oleh monster karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Monster itu adalah pemimpin Skull yaitu adalah Lair Byron yang sedang menunggangi Nick Tremblay. Jadi Lair Byron itu yang kecil Nick Tremblay itu yang besar. Setelah Lair pergi Blake melepaskan dirinya dan meneruskan pencarian tambang namun dia tertangkap oleh Skull dan bertemu Lair dan Nick di tengah perjalanannya. Lair cukup yakin bahwa Blake adalah Tuhan baru mereka tapi karena dianggap belum terlahir kembali mereka segera menyalibkan Blake berharap dia mati di sana. Lair juga sempat merasa aneh kenapa Blake tidak memiliki buku ajaran yang akan membimbing mereka kepada keselamatan sebelum kemudian dia menemukan kamera milik Blake dan menganggap isi kamera itu adalah ajaran dari Blake sehingga dia membawanya pergi untuk mempelajari ajaran Blake. Beberapa lama setelah pingsan Blake tersadar dan dengan sekuatan agak berhasil melepaskan paku yang tertancap di kedua tangannya. Setelah itu dia segera pergi mencari kamera miliknya sambil menghindari group Skull yang sedang berjaga sampai ke sebuah rumah dan berhasil menemukan kameranya. Sekilas Blake terbawa ke masa lalu sebelum kemudian kembali lagi ke sebuah rumah di tengah hutan. Di luar rumah itu ada Lair dan Nick yang berjaga sehingga Blake langsung berlari untuk menghindari tembakan panahnya namun kemudian dia terjerat di sebuah pagar berdiri. Lair dan Nick langsung menghampirinya mengklaim bahwa ajaran Blake belum selesai dan segera menguburnya dengan harapan Blake akan menyelesaikan ajaran nantinya dengan hidup kembali sebagai Tuhan yang sempurna. Dengan sekuat tenaga Blake berhasil keluar dari kubur dan segera kabur sampai dia melihat tambang yang ingin dia tuju. Tapi untuk kesana dia harus turun dengan menggunakan tali. Singkatnya, Blake menemukan sebuah tali di hutan dan segera menggunakannya untuk turun. Tapi di tengah usahanya untuk turun, Lair dan Nick mengetahui hal itu dan berusaha menghentikannya. Tapi anak buah Lair dan Nick langsung mendorongnya hingga ikut terjatuh bersama si Blake ini sendiri. Saat terbangun, Blake melihat Lair dan Nick yang sudah mati sebelum kemudian melanjutkan perjalanannya ke tambang. Nah, alasan anak buahnya sendiri atau anggota Skull membunuh Lair dan Nick adalah karena Lair dan Nick seringkali menyiksa mereka seperti yang bisa dilihat sebelumnya saat Blake tergantung terbalik. Di sana kan Lair membunuh satu anggota dari Skull karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Blake melihat tepi danau menaiki tangga dan melihat ada sebuah radio tower dari kejauhan yang ternyata adalah asal dari cahaya terang yang terkadang bisa membuatnya kembali ke masa lalu. Dengan menggunakan sebuah rakit, Blake menyeberangi danau untuk pergi ke tambang. Tapi di tengah perjalanannya, dia diganggu oleh sosok monster Father Luther Mills yang menariknya ke dalam air dan membawanya kembali ke masa lalu. Saat tersadar, dia sudah berada di dekat tambang yang kini sedang meneteskan hujan darah. Sesampainya di lantai 2 dari sebuah rumah, Blake bertemu dengan seorang heretik yang dipenuhi darah mengatakan bahwa mereka sudah berusaha menyelamatkan Lin tapi pengikut Papa North membunuh teman-temannya. Setelah itu, dia menyuruh Blake untuk segera pergi dari sana. Setelah kabur dari sekumpulan heretik yang terus mengejarnya, Blake terjatuh ke dalam tambang kecil yang cukup gelap dan sialnya, dia bertemu dengan banyak sekali heretik di dalam. Blake kabur secepatnya untuk keluar dari tambang itu dan menggunakan elevator untuk turun ke tambang yang ingin dia tuju. Dalam perjalanan turun, Blake sempat menyebut Lin sebagai Jessica sebelum kemudian dia berusaha menyadarkan dirinya bahwa yang ingin dia selamatkan saat ini adalah Lin dan bukan Jessica. Elevator tampak mengalami kerusakan membuatnya turun dengan kecepatan yang sangat tinggi dan stuck di tengah perjalanan. Saat itu juga, Blake segera keluar dari elevator dan turun menuju tambang sebelum akhirnya elevator terjatuh. Menelusuri tambang yang cukup mengerikan, Blake sekilas mendengar suara Lin yang sedang kesakitan. Dan mengikuti arah suara itu, Blake menghindari sekumpulan heretiks, mendengar suara nyanyian Father Luther Mills, dan turun ke sebuah gua berair. Pada saat itu juga, Blake langsung ditangkap oleh para heretiks dan bertemu Val sekali lagi yang tentunya membuat Blake bertanya-tanya mengenai keberadaan Lin. Val tidak menjawab pertanyaan itu dan malah menunjukkan wajah aslinya karena dia juga ingin melihat wajah asli dari Blake. Tapi tiba-tiba saja, tempat itu mulai terguncang, batu-batu berjatuhan membunuh para heretiks, dan Blake segera berlari dari Val. Blake berlari tanpa arah dan malah berakhir di tempat pertemuan para heretiks. Di sana, Val langsung membuat Blake ini pusing dan mengambil kameranya. Terus berjalan maju, Blake melihat Lin yang sedang terikat di depannya sedang meminta bantuan. Tapi saat dia sudah dekat dengan Lin, Val mendorongnya hingga terjatuh dan menahannya. Membuat Blake juga teringat lagi dengan peristiwa kematian Jessica secara penuh. Cerita ini adalah cerita di mana si Blake ini bermain sembunyi-sembunyian dengan Jessica sampai akhirnya dia ketawan oleh Father Luther Mills. Setelah flashback itu selesai, dia terbangun kembali di tambang itu. Kini, tambang itu sudah dipenuhi oleh pengikut Papa North yang sedang memukuli para heretiks. Yang berarti Papa North sudah berhasil mengerahkan pengikutnya ke tambang itu untuk membunuh Lin. Tapi waktu itu, Lin sudah tidak ada di sana. Saat melihat Blake, pengikut Papa North segera mengejarnya sampai akhirnya Blake berhasil keluar dari tambang dan bertemu dengan Lin yang sedang kesakitan. Blake cukup terkejut melihat Lin yang sedang dalam kondisi hamil, tapi Lin ingin segera pergi dengan mengklaim bahwa dia tidak mau bayi milik mereka berdua mati dibunuh oleh pengikut Papa North. Mereka menuruskan pelariannya melalui badai angin yang cukup besar, bahkan sampai ada petir. Tapi Blake berpikir bahwa dia berhasil menyelamatkan Jessica, bukan Lin. Menemukan sebuah shelter, Lin ingin masuk ke dalam sebelum bayi yang dikandungnya dilahirkan. Tapi saat ingin turun dengan dibantu oleh Blake, muncul kilat petir yang mengagetkannya dan membuat Lin terjatuh ke dalam. Blake langsung ikut turun, membawanya ke sebuah ranjang untuk beristirahat, tapi terdengar suara Martha yang berteriak-teriak sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanannya, Lin merasa sangat kesakitan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perutnya. Sebelum kemudian mereka sampai di luar, tapi bertemu dengan Martha yang langsung ingin membunuh Blake dan Lin. Tapi pada saat itu juga, salib dari sebuah kapel dekat sana terlempar dan menusuk Martha sampai mati. Blake dan Lin meneruskan perjalanannya dengan kondisi sekitaran yang semakin parah sampai akhirnya mereka melihat sebuah kapel dan memutuskan untuk beristirahat di sana karena bayi yang dikandung oleh Lin juga sudah hampir keluar. Di tengah perjalanannya, Blake terus mengklaim bahwa dia tidak bersalah atas semua ini dan bahkan menganggap bayi yang dikandung oleh Lin adalah bayi yang tidak mungkin bisa ada karena kan hanya beberapa jam saja. Akhirnya Lin ini sudah hamil gitu, tidak mungkin. Sesampainya di kapel, Lin segera dibaringkan di tempat penyiksaan yang tadinya dipakai untuk membunuh Mary dan di sana, Lin melahirkan bayi yang dikandungnya dengan merasa sangat-sangat kesakitan. Setelah melahirkan seorang bayi, Lin mengatakan kata-kata terakhirnya yaitu tidak ada apa-apa di sana sebelum akhirnya dia meninggal. Sesaat setelah menangisi kematian istrinya, Blake pingsan sambil membawa bayinya. Saat terbangun, dia bertemu dengan Papa North yang menyadari bahwa bayi yang dikandung oleh Lin sudah terlahir. Di sana dia mengklaim bahwa Blake sudah menghansurkan surga dan menyuruh Blake untuk membunuh bayi itu meskipun mungkin Tuhan tidak akan melihat itu. Karena Papa North merasa bahwa Tuhan sama sekali tidak menjawab apa yang sudah pernah dia lakukan selama ini di Temple Gate, dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Blake segera keluar dari kapel itu sambil membawa bayi Lin melewati desa Temple Gate yang sudah sepi dan dipenuhi oleh mayat-mayat pengikut Papa North sebelum akhirnya ada badai angin yang cukup besar yang membawa si Blake ini kembali ke masa lalu, yaitu saat dia bermain sembunyi-sembunyian dengan Jessica dan berdoa bersama. Di sanalah game Outlast 2 tamat. Tapi cerita belum selesai di sana karena masih dilanjutkan di Comic Outlast The Murkoff Account di bagian epilog-nya yang dimana disini akan kembali menceritakan sudut pandang dari Paul dan Pauline dan juga nasib dari Blake. Karena memang epilog ini pendek aja jadi langsung aku ceritakan disini juga. Kisah dimulai dengan Papa North yang meracuni beberapa perempuan hamil di depan gereja. Setelah itu ditunjukkan sekumpulan semur hitam yang kita tahu bahwa semur-semur itu dikendalikan oleh Wall Rider dimana semur-semur itu menghancurkan radio tower milik Murkoff dan menimbulkan sebuah ledakan. 7 jam setelah kejadian itu Pauline bersama beberapa karyawan Murkoff memeriksa lokasi Temple Gate tepatnya di depan gereja. Karena Paul tidak kunjung datang Pauline menyuruh asistannya untuk mencari Paul di rumahnya. Pauline merasa bahwa Simon Peacock telah memberikan beberapa informasi mengenai hubungan kejahatan Murkoff di Mount Massive Asylum dan Temple Gate kepada Paul sehingga itulah yang membuat Paul tidak ingin bekerja untuk Murkoff lagi. Setelah diteliti ada ratusan mayat yang mereka temukan di depan gereja dan semuanya menunjukkan tanda-tanda keracunan cyanida. Mereka juga menemukan mayat dari seseorang yang sangat berat yang tentunya siapa lagi kalau bukan Papa North. Bukan hanya Papa North mayat dari Lin juga ditemukan. Mereka tahu bahwa Lin sempat mengalami trauma berat namun penyebab kematiannya belum diketahui. Melihat itu Pauline tampak mengenal Lin Langerman karena minggu lalu Lin sempat datang ke rumah sakit dan bertanya mengenai Anali. Sesaat setelah itu mereka menemukan seseorang yang masih hidup. Setelah dilihat lebih dekat Pauline cukup tergejut mengetahui bahwa orang itu adalah Blake tapi dalam keadaan katatonik yaitu keadaan dimana seseorang terlihat masih terbangun mata masih terbuka tapi tidak ada gerakan sadar sama sekali. Karena itu para karyawan Murkoff membawa Blake untuk memeriksa apa yang ada di dalam otak Blake. Asisten Pauline datang dan mengabari bahwa para karyawan Murkoff sudah memeriksa rumah Paul Marion tapi tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Di dalam rumahnya hanya ditemukan tulisan darah di dinding. Mendengar itu Pauline menyuruhnya untuk membantunya dalam melakukan sesuatu dan mencari mayat Paul karena akan sangat berbahaya bagi perusahaan Murkoff jika Paul masih hidup. Sepertinya dimaksud oleh Pauline disini adalah membantunya untuk membunuh Paul. Di sisi lain Paul sedang terikat di kursi dan menanyakan tentang keberadaan putrinya kepada Simon Peacock. Simon Peacock tidak ingin menjawabnya sebelum Paul memberitahu keberadaan Wallrider. Tapi Paul tidak ingin memberitahu apa yang dia ketahui tentang Wallrider yaitu sekarang kan Wallrider sudah mengendalikan semut-semut hitam dan malah dia meminta Simon Peacock untuk memberitahu alasan sebenarnya melakukan itu semua. Simon Peacock menjelaskan apa yang dia ketahui mengenai Morphogenic Engine dan apa saja yang dilakukan oleh Murkoff kepada pasiennya. Dia menjelaskan bahwa proses Morphogenic Engine memerlukan sebuah mekanisme pengiriman. Di Mount Massive tepatnya di laboratorium Murkoff bisa mengotak-atik proses Morphogenic Engine kepada pasiennya dengan cara memaksa memasukkan video ke dalam otak mereka dan menanamkan mimpi buruk untuk membuka pikiran mereka. Nah sekarang Murkoff sudah menemukan cara yang lebih efektif untuk melanjutkan proses penggunaan Morphogenic Engine yaitu dengan menggunakan agama agama sebagai pengirimannya atau mekanisme pengirimannya. Metode ini mereka lakukan di Temple Gate itulah kenapa orang-orang di Temple Gate memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Akhirnya karena itulah terbentuk dua grup yaitu adalah Testament of the New Ezekiel dan juga Heretics. Disanalah komik Outlast The Mulkaw Fakon tamat. Jadi itulah keseluruhan alu cerita dari Outlast kedua yang sebenarnya cukup rumit hanya karena latar belakang dari Temple Gate dan juga Blake. Tapi main story-nya cukup simple yaitu Blake bersama istrinya yang ingin menginvestigasi kasus Anali malah berakhir menjadi korban dari insiden Temple Gate. Meskipun sudah dibahas habis dari segi alur ceritanya dari Outlast 1 Outlast The Mulkaw Fakon sama Outlast kedua tapi masih ada beberapa hal yang belum terjawab. Jadi terakhir kali aku bakal menjelaskan beberapa hal yang masih membingungkan. Beberapa dari kalian yang sudah menonton plot Outlast The Mulkaw Fakon pasti tahu ya kalau mata dari polo saat ini copot keluar sebelum akhirnya dia menyerahkan dirinya ke FBI. Nah memang tidak diceritakan sama sekali penyebab hal itu bisa terjadi tapi sepertinya dia disiksa oleh Simon Peacock untuk mendapatkan jawaban atas keberadaan World Rider sampai-sampai matanya si polo saat ini itu copot. Tapi gak tahu juga ya soalnya memang gak diceritakan. Seperti yang tadi sudah diceritakan cahaya terang itu berasal dari sebuah radio tower. Nah radio tower ini dibuat oleh Murkoff untuk menciptakan sebuah lingkungan yang terisolasi agar mereka bisa melakukan tes terhadap eksperimen yang mereka lakukan yaitu mind control atau eksperimen yang sama yang mereka lakukan di Mount Massive. Tapi kali ini mereka melakukannya di rural Arizona yang dipanggil sebagai Temple Gate oleh Papa North. Tower ini mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang diikuti suara keras yang juga bisa memberikan beberapa efek. Efek yang pertama adalah bisa menghancurkan mesin kendaraan dan membunuh beberapa hewan kecil seperti burung dan ikan. Itulah kenapa di awal tadi Blake dan Lynn mengalami kecelakaan setelah cahaya itu muncul dan sempat juga ada burung-burung kecil yang mati terjatuh tepat di depan Blake setelah cahaya itu muncul. Hal ini juga terjadi kepada Paul Marion dimana saat dia sudah menyewa mobil offroad yang sangat kuat di segala medan perjalanan tetap saja mobil itu rusak dan sinyal HP-nya yang tiba-tiba hilang. Efek yang kedua bisa membuat orang menjadi berhalusinasi dan mengalami ulang kejadian-kejadian unik yang pernah dialaminya di masa lalu. Orang-orang yang lemah atau yang insecure itu biasanya lebih mudah terkena efek dari radio tower. Dalam kasus Blake dia selalu terbawa ke peristiwa kematian Jessica Gray sedangkan kalau dalam kasusnya Paul Marion dia selalu terbawa ke kematian istrinya. Efek yang ketiga adalah bisa memperburuk kondisi mental dan perilaku korban. Ini juga bisa dilihat dari Blake di bagian akhir saat dia membawa Lynn keluar dari tambang. Nah disana Blake menyebut pihak yang berwenang sebagai orang dewasa. Jadi kan kata-kata yang seharusnya dia bilang ini kan authority tapi disana dia bilangnya grown ups atau orang-orang dewasa. Dan mungkin ini juga yang menjelaskan kenapa Blake seringkali salah mengira Lynn sebagai Jessica dan selalu mengatakan kalau apa yang terjadi bukanlah salah dirinya seperti anak kecil karena kan mentalnya udah terpengaruh. Jadi sebenarnya memang radio tower inilah yang membuat semua hal di olas kedua menjadi jauh lebih masuk akal. Dan aku juga mau berterima kasih ya kepada Kevelin Ratama yang sudah sempat menjelaskan mengenai radio tower ini di olas The Morkov account. Ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab yaitu bagaimana nasib dari Bayi Lynn kenapa di olas The Morkov account bagian epilog mereka hanya menemukan Blake dan tidak ada bayinya. Sebenarnya Lynn tidak hamil sama sekali. Efek ini juga disebabkan oleh efek radio tower yang membuat semua orang di Temple Gate berpikir bahwa Lynn sedang hamil. Itulah juga yang menjelaskan kenapa setelah Lynn berhasil melahirkan anaknya dia bilang tidak ada apa-apa di sana. Karena pada saat itu Lynn sudah sadar bahwa sebenarnya selama ini dia tidak hamil sama sekali. Dan bisa dilihat juga perut dari Lynn di olas The Morkov account bagian epilog itu kan enggak enggak besar ya. Jadi dia kayak normal aja. Dan bahkan mereka setelah menginvestigasi mereka juga enggak tahu kenapa si Lynn ini bisa mati masih misterius. Hal itu juga sebenarnya terjadi kepada banyak sekali perempuan yang bekerja di perusahaan Morkov seperti juga yang sudah diceritakan di plot outlast The Morkov account dimana kejadian itu disebut sebagai psychosomatic pregnancy atau kehamilan palsu. Nah itulah keseluruhan alas cerita dari olas kedua semoga penjelasannya bisa membuat kalian lebih jelas ya lebih mengetahui bahwa cerita olas kedua itu sebenarnya kayak gini. Sebenarnya kan latar belakangnya aja yang sangat-sangat rumit. Kita tinggal tunggu aja untuk di olas trials yang akan rilis pada tahun 2021 yang akan mendatang. meskipun itu ada lagi mau online tapi katanya setting waktunya itu akan kembali kejauh sebelum olas satu. Tepatnya akan menceritakan eksperimen misterius Cold War. Gak tau juga ya kalau semisal memang gak ada alur ceritanya. Ya gak bakal dibuat juga. Tapi kalau ada alur ceritanya tentunya bakal aku lanjutkan lagi. Silahkan bagi kalian yang ingin request untuk alur cerita lainnya request aja di kolom komentar di bawah atau kalian juga bisa DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang kami berikan di channel ini. Terima kasih lagi kepada kalian semua yang sudah menunggu-nunggu untuk pembahasan olas dua. Dan tentunya terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video. Stero!